Ketika Arsenal berhasil memenangkan semua 38 pertandingan Liga mereka dan menjuarai Premier League tanpa kekalahan. Salah satu cerita menarik tentang persaingan Sir Alex Ferguson dan Arsenal Wenger terjadi pada tahun 2004, ketika Arsenal menjuarai Premier League tak terkalahkan. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris. Saat itu, Sir Alex Ferguson sebagai rival utama Wenger dengan Manchester United telah meraih beberapa keberhasilan Liga di masa lalu. Namun, Ferguson terus mendesaktinya untuk mengambil kemenangan dalam setiap pertandingan yang tersisa di musik itu, bahkan ketika gelar juara sudah jelas milik Arsenal. Ini mengakibatkan tim United memenangkan 11 dari 12 pertandingan Liga mereka pada akhir musim dan hanya kalah dalam satu pertandingan. Prestasi ini membuat mereka finis di urutan kedua dengan selisih poin yang cukup jauh dari Arsenal, tetapi dengan catatan kemenangan yang lebih banyak daripada sang juara. Persaingan antara dua pelatih ini berlangsung selama bertahun-tahun dan terus menarik perhatian penggemar sepak bola. Tidak hanya karena kesuksesan klub mereka di lapangan, tetapi juga karena gaya pelatihan dan filosofi sepak bola yang berbeda antara Sir Alex Ferguson dan Arsenal Wenger. Jadi, menurut kalian siapa yang terbaik di antara mereka berdua?